Berikut ini tutorial penggunaan kalkulator Six Sigma Namun sebelumnya saya akan jelaskan apa itu sebenarnya Six Sigma Sigma adalah suatu huruf dalam alfabet Yunani yang digunakan dalam ilmu statistik Untuk menggambarkan standar depiasi Jadi standar depiasi itu apa? Itu distribusi atau sebaran terhadap nilai rata-rata Jadi standar depiasi itu berapa jauh data tersebut menyebar dari rata-ratanya Namun jadi Six Sigma itu sebenarnya maksudnya apa? Itu yang namakan dengan Six Sigma kualitas adalah tingkat mutu Dimana hanya terdapat 3,4 defect yang dihasilkan dari 1 juta peluang Terjadinya cacat tersebut Jadi Six Sigma sama dengan 3 defect per 1 juta peluang Atau 1 million opportunity Jadi saya akan jelaskan apa itu cacat Yaitu kesalahan atau kegagalan atau cacat Jadi contohnya disini misalnya nasi goreng Cacatnya itu rasa tidak enak Penyajiannya tidak menarik Kalau laporan keuangan misalnya terlambat Analisanya tidak akurat Kemudian pengiriman barang misalnya salah Barang jumlahnya salah atau terlambat Kemudian penjualan tidak mencapai target Kemudian rekrutmen salah orang Kemudian dalam penyajatan misalnya tergores Mengelupas atau tidak rata Jadi itulah beberapa jenis misalnya contoh-contoh cacat Kemudian ini adalah bentuk Sigma Di dalam suatu kurva normal Misalnya ini satu Sigma itu Kita akan peroleh 690.000 DPMO Dua Sigma itu 380.000 DPMO 308.000 DPMO Kemudian 3 Sigma itu 66.800 DPMO 4 Sigma itu 6.210 DPMO Kemudian 5 Sigma itu 320.000 DPMO 6 Sigma itu 3,4 DPMO Jadi 1 Sigma itu Dia akan Datanya itu akan Sangat jauh dari rata-ratanya Dan 6 Sigma itu Datanya tersebut Akan berada pada LCL dan UCLnya Dan batasnya itu adalah 3 Sigma Perhitungan level 6 Sigma Didasarkan pada jumlah Cacat per 1 juta peluang Atau DPMO Jadi Untuk menghitung DPMO Kita perlukan jumlah produk yang diperiksa Jumlah kemungkinan cacat tiap produk Kemudian jumlah cacat yang diperoleh Dalam Selama pemeriksaan Jadi DPMO itu Number of Defect dikali 1 juta Per Number of Defect Opportunity Dikali Number of Unitnya Contohnya disini Saya buat Ada beberapa data yang diperoleh Yang pertama itu Ada Defectnya 2 Kemudian Unitnya ada 100 Kemudian Opportunity Per Unitnya ada 2 Jadi disini ada Kita peroleh cacatnya Kemudian Yang diperiksa Kemudian Jumlah cacat per unitnya Ada 2 Jadi disini kita peroleh DPMO nya 10.000 Sehingga kita peroleh Level Six Sigma nya 3, 3, 3, 3, 3, 3, Ini kita gunakan Kalikulator Six Sigma Dimana tadi Kita dapatkan Defectnya ada 2 Unit Infeksinya 100 Kemudian Opportunity per unitnya Ada 2 Kita klik Calculate Sehingga kita peroleh Hasilnya DPMO nya 10.000 Dan Kita peroleh Levelnya Level Sigma nya 3,83 Level Sigma nya 3,83 Kemudian ada Kasus yang berikutnya Yang didapatkan Datanya Defect Kemudian Number of Opportunity Jadi disini Hanya kita peroleh Defect dan Number of Opportunity nya Berarti disini Dapat kita Simpulkan Atau kita Peroleh kesimpulan Bahwa Dalam satu produk itu Hanya ada Satu cacat Jadi Kalau yang tadi kan Ada dua cacat Kemungkinan dua cacat Akan terjadi pada Satu produk Kalau ini Hanya akan terjadi Satu cacat Di dalam Satu produk itu Jadi ini kita buat Menggunakan Calculator Six Sigma Defect nya Dua Unit infeksi Atau yang diperiksa Itu 250 ribu Kemudian Opportunity Per unit nya Satu Kita klik Calculate Kita peroleh Nilai DPMO nya Kedalam Kurva Six Sigma Atau tabel Six Sigma Sehingga kita Peroleh nilai Six Sigma 3,01 Karena Di Mendekati Keempat Karena Nilai DPMO nya 66 ribu 66 ribu Kemudian Dilever Six Sigma Itu 66,8 Itu 3 Berarti Dia akan kebawah Mengingat Peroleh 3,01 Kemudian Berikutnya Disini ada Saya Buat Kasus Dimana Kualiti Tim Kualitas Memeriksa Sepidol Dari Setiap Karton Yang Berisi Yang Berisi Seribu Sepidol Misalkan Setiap Sepidol Ini Memiliki Lima Peluang Cacat Tergores Tinta Kering Defect Printer Kemudian Diameter Tidak Sesuai Kemudian Penutup Tidak Tidak Rapat Jadi Ada Lima Cacat Yang Terjadi Dalam Satu Produk Jadi Disini Ada Lima Cacat Sehingga Disini Maka Peluang Defect Dalam Seratus Sepidol Ini Seratus Dikali Lima Jadi Kemungkinan Cacat Ini Akan Terjadi Adalah Lima Ratus Peluang Defect Kalau Semuanya Nanti Akan Cacat Jumlah Cacat Itu Yang Kita Peroleh Ada Lima Ratus Jadi Disini Defect Kita Peroleh Setelah Pemeriksaan Dua Puluh Yang Kita Periksa Opportunities Nya Seratus Kemudian Defect Opportunities Nya Ada Lima Tadi Sehingga Kita Peroleh Disini Menggunakan Rumus Excel DPMO Nya Empat Puluh Ribu Dengan DPMO Empat Puluh Ribu Itu Berada Pada Level Six Sigma 3,3 Karena Di Bawah Karena Di Atas 66 Ribu Di Bawah 66 Ribu Dan Di Atas 6210 Sehingga Kita Peroleh Berada Pada Level 3,3 Namun Kasus Yang Berbeda Disini Kita Peroleh Misalnya Dalam Satu Produk Ini Hanya Ada Satu Cacat Yaitu Misalnya Tergores Jadi Kita Lihat Disini Tabel Yang Saya Bawa Blok Ini Tadi Hanya Ada Satu Kemungkinan Cacat Dalam Satu Produk Jadi Disini Defect Opportunity Nya Hanya Ada Satu Sehingga Kita Peroleh Nilai Di Bawah 308 Dan Berada Di Atas 66 800 Sehingga Nanti Nilainya 2, Sekian Jadi Kita Gunakan Kalkulator Six Sigma Biar Lebih Gampang Ini Ada Kalkulator Six Sigma Kalau Tadi Menggunakan Excel Jadi Kita Buat Disini Ada 20 Defect Kemudian Yang DiverX Ada 100 Kemudian Opportunity Peruninya Ada 5 Sehingga Tadi Kita Peroleh Nilai Level Sigmanya 3,3 Dengan DVMO 40,000 Kalau Menggunakan Satu Cacat Kemungkinan Cacatnya Hanya Ada Satu Dalam Satu Produk Hingga Kita Ganti Tinggal Kita Ganti Opportunity Peruninya Satu Kita Peroleh Nilai Level Six Sigma 2,3 Jadi Ini Level Six Sigma Kita Peroleh 2,3 Jadi Berikutnya Itu tadi Menggunakan Contoh Attribute Jadi Bagaimana Menggunakan Contoh Variable Dalam Perhitungan Kalkulator Sigma Disini Saya Sudah Sediakan 100 Data Pengukuran Dengan Rata-rata Data Tersebut Kita Buat Average Datanya Rata-ratanya Berapa Ini Pengukurannya Pengukuran Sebelumnya Saya Jelaskan Apa Beda Pengukuran Attribute Dan Pengukuran Variable Kalau Attribute Itu Kita Mengukur Secara Kilas Mata Atau Visual Kalau Attribute Itu Menggunakan Alat Ataupun Pengukuran Secara Langsung Rata-ratanya 3,55 Kemudian Ini Standar Deviasinya Standar Deviasi Dari Data Tersebut Dari 100 Data Kita Hitung Berapa Standar Deviasinya 0,04 Jadi Disini Saya Ada Tentukan UCL Dan LCL Namun Sebenarnya UCL Dan LCL Ini Bisa Ditentukan Oleh Perusahaan Tanpa Menggunakan Rumus Yang Saya Sediakan Ini Karena Ketentuan Batas Atas Dan Batas Bawah Yang Bisa Ditolerir Perusahaan Untuk Menerima Produk Tersebut Tidak Cacat Disini Kita Coba Menggunakan Rumus UCL X Dimana Rata-ratanya 3,551 Ditambah A3 Diperoleh Dari Tabel 1,287 Dikali 0,04 Sehingga Kita Proleh UCL 3,603 UCL 3,603 Kemudian LCL UCL Dan LCL UCL Batas Atas LCL Batas Bawah Kemudian Batas Bawah Yaitu 3,55 Dikurang 1,287 Dikali 0,04 Kalau Dari Tadi Penjumlahan Kalau Sekarang Pengurangan Karena Ini Batas Bawah Ini Juga Bisa Tentukan Oleh Perusahaan Sendiri Berapa Batas Bawah Yang Kita Peroleh Batas Bawah 3,498 Batas Atas 3,603 Kita Gunakan Kalkulator Sigma Yang Sudah Disediakan Disini Ada Pengukuran Kalkulator Sigma Menggunakan Variable Kita Klik Variable UCL Berapa 3,603 3,603 Kemudian Rata-ratanya Yaitu 3,55 Kemudian Disini LCL 3,498 Jadi Dari Data Kita Hitung Standar Reversinya 0,04 Jadi Kita Kalkulate Sehingga Kita Peroleh 2,4 Jadi Nilai Sigma Dari Data Yang Saya Ukur Tadi Dengan Batas UCL LCL Hingga Kita Peroleh Kondisi Sigma Dari Data Tersebut Yaitu 2,4 2,4 Ini Dapat Kita Analisis Seperti Apa Jadi Target Kita Sebenarnya 6 Sigma Dengan Di VMO 3,4 Jadi Itulah Target Kita Namun Di Dalam Statistik Yang Perusahaan Di Indonesia Sebenarnya Itu Berada Pada 3 Sigma Karena Sudah Berada Di Antara Batas UCL Dan LCL Pada Kurpa Normal Jadi Disini Kondisi Saat Ini Dari Data Yang Saya Gunakan Ini Berada Pada Level Sigma 2,4 2,4 Ini Dapat Kita Lihat Itu Masih Sangat Jauh Dari 6 Sigma Karena Target Itu 6 Sigma Namun Paling Tidak Itu 3 Sigma Dapat Kita Lihat Disini Di Dalam Kurvanya Kondisinya Seperti Apa Untuk Data Variable Yang Saya Hitung Ini Dia Itu Berada Pada 2,4 Jadi Yang Paling Atas Tadi 1 Sigma Yang Bawahnya Itu 2 Sigma Jadi Posisinya Berada Di 2 Sigma Jadi Kalau 2 Sigma Di Sini Datanya Itu Masih Banyak Menyebar Sangat Jauh Kalau 1 Sigma Itu Sebarannya Masih Sangat Jauh Dari Nilai Rata Ratanya Berarti Masih Banyak Sekali Data Yang Out Of Control Atau Sangat Menjauhi Nilai Rata Rata Tersebut Sementara Data Kita Itu Berada Pada 2 Sigma Jadi Harus Ada Perbaikan Untuk Meningkatkan Kualitas Data Tersebut 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 Tersebut